Halo Sobat Relatanya, kali ini Bang Satoy akan memberikan penjelasan simpel mengenai lukisan Mona Lisa yang kenapa bisa sebegitunya terkenal. Tanpa banyak basa basit, langsung saja kita mulai. Seorang perempuan dengan muka yang ramah dan pakaian yang sederhana duduk di tepi teras dengan berlatar belakang pemandangan. Tetapi apa bagusnya? Mona Lisa adalah karya dari pelukis Itali bernama Leonardo da Vinci yang hidup di era tahun 1500-an. Karya Mona Lisa ini sudah berumur sekitar 500 tahun lebih jika ditotal sampai sekarang. Tetapi jika membicarakan mengenai lukisan, Mona Lisa adalah lukisan yang sampai saat ini paling berjaya dan mungkin paling terkenal di seluruh dunia. Di semua lagu, film, dan karya lainnya, Mona Lisa adalah lukisan yang paling sering disebut. Dan lukisan ini sudah bagaikan suatu simbol dari maha karya atau masterpiece. Lukisan ini pun ditaksir dengan harga yang sangat tidak masuk akal, yaitu 850 juta dolar atau sekitar 12,2 triliun rupiah. Tetapi, mengapa demikian? Agar bisa memahami karyanya dengan mudah, sebenarnya kita bisa bagi menjadi dua aspek utama, yaitu aspek teknis dan aspek sosial. Secara aspek teknis, Mona Lisa memang dilukis dengan tingkat kesulitan yang cukup tinggi, seperti ada istilah sfumato, yaitu teknik melukis dengan sapuan tipis-tipis yang mana harus menunggu setiap layer untuk kering dahulu, lalu baru dilanjutkan lagi. Teknik ini memberikan efek gradasi yang sangat nyata dan realistis pada gambarnya itu sendiri. Teknik-teknik lain dari Da Vinci juga membuat tekstur kuas itu tidak terlihat sama sekali. Dan inilah kehebatan Da Vinci, dia bisa membuat lukisan yang sangat hidup dan nyata. Bahkan untuk meneliti tentang bagaimana menciptakan sebuah senyuman yang sempurna, Da Vinci sampai mempelajari anatomi tubuh dan syaraf manusia. Bahkan dia sampai mengunjungi kamar mayat untuk menangkap semua detil tubuh manusia yang ia ingin pelajari. Intinya, secara teknis, Da Vinci benar-benar all out dengan lukisan ini. Tetapi rasanya banyak juga lukisan-lukisan lain dari karyanya yang mungkin bisa dibilang lebih bagus dari ini sih. Jadi nampaknya jika alasannya hanya sekedar teknik-tekniknya yang jenius, hal ini menjadi kurang cukup untuk memenuhi kriteria lukisan paling terkenal di dunia ini. Nah, kita lalu masuk ke bagian menariknya, yaitu dari sisi sosialnya. Mona dalam bahasa Itali berarti My Lady. Dan Lisa didapat dari nama perempuan bernama Lisa Gerardini. Lisa Gerardini ini katanya adalah seorang istri dari orang kaya di Itali bernama Francesco del Giocondo. Jadi ceritanya, si Da Vinci ini diminta untuk melukis istrinya tersebut demi memperingati kelahiran anak keduanya mereka. Nah, tapi ada rumor lain berkata bahwa Mona Lisa ini sesungguhnya adalah gambaran dari Leonardo Da Vinci itu sendiri. Tidak ada yang tahu kebenaran dari cerita 500 tahun yang lalu ini. Tetapi yang pasti lukisan ini memiliki sejarah yang sangat hebat. Bahkan, Napoleon Bonaparte, salah satu sosok pemimpin militer dan politik yang membawa keberhasilan revolusi Perancis di tahun 1700-an ini, katanya sempat tergila-gila dengan lukisan Mona Lisa tersebut, sampai-sampai digantung di kamar tidurnya. Pada tahun 1800-an, lukisan Mona Lisa itu sudah mulai digantung di Museum de Louvre, Paris. Sialnya, pada tahun 1911, tiba-tiba lukisan Mona Lisa ini hilang dicuri. Tersangka pertama adalah Guilame Apolliniari. Dan si Apolli ini berkata bahwa Pablo Picasso ada sangkut pautnya. Semakin viralah cerita dari pencurian ini. Tetapi si Apolli dan Picasso akhirnya tidak ditangkap dan hanya diinterview saja. Sementara, lukisan Mona Lisa ini masih menghilang tanpa jejak dan dunia semakin memberikan perhatian pada kasus ini. Setelah dua tahun lamanya, akhirnya pun lukisan dari Mona Lisa ini ketemu dan ditemukan oleh Alfredo Geri. Seseorang yang berprofesi sebagai pengusaha lukisan. Jadi katanya dia ini ditawarin lukisan Mona Lisa asdi oleh seseorang bernama Vincenzo Perugia. Yang dulunya ternyata berprofesi sebagai petugas museum di Museum Louvre. Kronologis pencuriannya ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Vincenzo hanya perlu menunggu di suatu gudang dalam museum tersebut. Dan saat malam tiba, ia mencuri Mona Lisa dan ia bawa kabur bersamanya. Saat Alfredo Geri mengiakan dan mau bertransaksi dengan Vincenzo, Alfredo lalu melaporkan hal ini langsung kepada polisi. Dan akhirnya pun Vincenzo tertangkap. Dan lukisan ini pun kembali ditempatkan di Museum Louvre dengan keamanan yang lebih tinggi tentunya. Kejadian yang menghebohkan dunia ini pun membuat Mona Lisa semakin terkenal lagi dan lagi. Orang-orang dari seluruh penjuru dunia berlomba-lomba untuk mengunjungi Museum Louvre demi menyaksikan langsung lukisan Mona Lisa, karya Leonardo da Vinci ini. Intinya, yang membuat Mona Lisa sebegitunya bisa terkenal dan hype adalah kejadian pencurian tersebut. Jadi bahkan orang-orang yang mungkin tidak begitu mendalami seni lukisan pun jadi penasaran dan ingin melihat secara langsung lukisan Mona Lisa ini. Bagaikan algoritmanya TikTok dan Youtube, popularitas lukisan Mona Lisa terus mengganda dan mengganda sampai akhirnya bisa menjadi terkenal sampai sekarang. Benang merahnya, popularitas itu adalah produk dari kualitas sosial, bukan semata-mata kualitas teknik. Orang mungkin bisa membuat karya sedemikian sulit dan kompleksnya. Tetapi banyak karya yang sulit dan kompleks itu kurang mendapatkan perhatian yang lebih layak. Dan alasan mudahnya ya karena mungkin karya tersebut kurang memiliki cerita yang hype atau viral yang mendukungnya, seperti Mona Lisa ini. Mungkin alegori mudah Mona Lisa pada masa sekarang di Indonesia adalah fenomena NFT dari Gozali Everyday. Memang secara teknis, effort dia untuk meng-selfie dirinya selama 5 tahun patut diapresiasi. Tetapi yang membuat produk NFT-nya begitu viral dan heboh adalah karena gorengan yang dilakukan oleh beberapa influencer di Indonesia. Sekali lagi, popularitas adalah produk dari kualitas sosial, bukan semata-mata kualitas teknik. Jadi gimana kira-kira Sobat Ternatanya? Kira-kira karya apa lagi nih yang seru kita bahas? Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe demi menjadi bagian meledaknya algoritma channel YouTube ini. Jangan lupa join Discord kami juga untuk diskusi langsung bersama Bang Sotoy dan Sobat Ternatanya lainnya. Sampai jumpa Bang Sotoy pada episode lainnya. Salam Ternatanya.